Terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selamat malam Pak Ma'ruf. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ma'ruf, tentu ini kita di tengah kondisi atau situasi yang berduka karena meninggalnya Ibunda dari Presiden Joko Widodo, Eyang Noto. Terkait dengan kabar duka ini, Pak Ma'ruf, apa yang ingin Anda sampaikan secara pribadi mungkin dan sejauh mana Anda kemudian mengenal sosok Eyang Noto karena kemudian kan Presiden kabarnya begitu dekat dengan Ibundanya ini? Ya pertama tentu saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raja'un. Kami sekeluarga merasa sangat berduka dengan wafatnya Ibunda Bapak Presiden tadi sore. Kerana itu kami sekeluarga mendoakan semoga Almarhumah diterima di sisi Allah, diterima ibadahnya, dimaafkan segala kesalahannya. Dan saya yakin bahwa belia wafat dalam suasana khusnul khatimah. Kemudian juga kita berharap dan juga mendoakan semoga Presiden bersama dengan keluarga semua diberikan kesabaran, ketepahan, ketegaran dalam menerima musibah ini. Walaupun kami percaya beliau memang selalu tegar, selalu tabah dalam menghadapi berbagai masalah. Tapi walaupun begitu kita tentu sebagai warga bangsa harus semua mendoakan beliau. Karena sekarang tugas beliau kan ditambah dengan adanya tugas berat, yaitu dalam menghadapi wabah corona yang melanda bangsa dan negara. Ini tugas berat. Di tengah-tengah itu beliau dapat musibah. Karena itu tentu kita berharap beliau tetap tegar. Dan kepada seluruh masyarakat supaya mendoakan dari rumah masing-masing sesuai dengan permintaan beliau. Terima kasih telah menonton!